Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini, saya ambil ayatnya dari Ayub 1 ayat 21. Sekali lagi di Ayub 1 ayat 21, mari bersama-sama. Katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil terpucilah nama Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan di pagi hari ini, saya akan membawakan rendungan, di mana tema ini tentunya tema yang mungkin relevan dalam kehidupan kita, yaitu teguh dalam iman, belajar dalam kisah Ayub. Teguh dalam iman, belajar dari kisah Ayub. Firman ini yang kita telah baca di pagi hari ini, ini merupakan kisah Ayub, salah satu kisah yang paling menggugah yang ada di dalam Alkitab. Di mana kita mengenal bahwa Ayub adalah orang yang saleh, Ayub adalah orang yang taat kepada Tuhan, Ayub adalah orang yang sekalipun tidak pernah berbuat hal yang tidak baik kepada Tuhan. Tapi Tuhan izinkan masalah terjadi, Tuhan izinkan pergumulan yang berat terjadi di dalam kehidupan Ayub. Sehingga apa yang dia punya, bahkan hidupnya benar-benar berada di titik paling bawah, dia kehilangan segala apapun yang dia miliki. Di pagi hari ini, kita belajar dari Ayub mengenai teguh dalam iman melalui penderitaan-penderitaan yang dia telah lalui. Melalui penderitaan dan cobaan yang tidak terbayangkan, Ayub tetap berdiri dalam imannya kepada Tuhan. Di sini kita akan belajar apa yang bisa kita pelajar dari kisah Ayub melalui iman yang teguh di dalam Tuhan. Yang pertama, Ayub mengakui kedaulatan Tuhan dalam segala hal. Jadi yang kita tahu bahwa Ayub mengalami kehilangan yang luar biasa. Hartanya, keluarganya, bahkan kesehatannya. Namun di sini dengan segala penderitaannya, Ayub tetap berdiri teguh dengan imannya kepada Tuhan. Ayub tetap bersyukur dengan imannya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan akan menolong dia. Mari kita baca di ayat Ayub 1, ayat 21 yang tadi ya. Sekali lagi saya katakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di sini menunjukkan bahwa Ayub memahami bahwa segala sesuatu yang dia punya, itu adalah milik Tuhan. Maka Tuhan berhak untuk mengambilnya kembali. Satu poin di sini yang ingin saya katakan bahwa yang harus kita pahami dalam kehidupan kita, bahwa apapun yang kita miliki saat ini, apapun yang kita punya saat ini, kedudukan, jabatan, harta yang kita punya, keluarga yang kita miliki, suami yang kita punya, istri yang kita punya, bahkan anak-anak yang kita punya, semua itu berasal daripada Tuhan. Dan sekalipun, bisa saja dalam kapanpun Tuhan akan mengambil apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Di sini kita percaya, bahwa Tuhan memiliki kedaulatan untuk hal tersebut. Tuhan memiliki hak untuk mengambil segala apapun yang kita miliki. Di sini, dengan kita menerima kedaulatan Tuhan, bahwa kita menerima juga bahwa Tuhan adalah penguasa atas segala aspek dalam kehidupan kita. Di sini harus kita memahami, bahwa Tuhan adalah penguasa atas segala aspek kehidupan kita. Sehingga jika terjadi apapun dalam kehidupan kita, kita percaya semua adalah karena seizin Tuhan. Jika kita memahami bahwa semua adalah karena seizin Tuhan, maka kita percaya juga, bahwa Tuhan juga akan menonton kita, ke dalam jawaban-jawaban dari setiap pergumulan kita. Amin. Masalah boleh terjadi, pergumulan boleh terjadi. Mungkin dalam kesarian kita, kita mengalami hal yang sama mungkin. Seperti Ayub, bahwa kita mengalami kehilangan harta kita. Kita mungkin ditipu orang. Atau mungkin kita mengalami kehilangan orang yang kita kasihi. Tapi kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil. Tuhan adalah orang Tuhan yang tidak pernah berhutang. Tuhan dalam waktunya yang ajaib, dalam waktunya yang tepat, Dia akan menyatakan janjinya, yaitu damai siat rai. Dia akan memberikan bagi setiap kita jawaban doa, Tuhan akan memberikan bagi setiap kita. Dan disini dalam Yesaya 55, ayat 8 hingga 9 berkata, Tuhan berkata sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Mungkin terkadang kita suka bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa hal ini terjadi kepada kita? Tuhan, kenapa kau ambil ini daripada aku? Tuhan, mungkin ada diantara kita merasa bahwa Tuhan jahat. Tuhan jahat. Tuhan mengubah kehidupan kita, padahal kita adalah orang yang saling kepada Tuhan. Padahal kita adalah orang yang rajin datang beribadah kepada Tuhan. Mungkin ada dari kita yang rajin pelayan kepada Tuhan. Tapi Tuhan, izinkan hal-hal yang terkadang tidak baik itu terjadi dalam kehidupan kita. Namun firman Tuhan sudah sangat jelas berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. imani bahwa jalan Tuhan dan rancangan Tuhan, dan rancangan yang indah, benar-benar harapan. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita mungkin tidak memahami ada alasan di baliknya. Tapi badai kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita, yang seringkali menimpa kita, percaya, buat Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Mengakui kedaulatan Tuhan, membantu kita untuk tetap tenang, dan percaya di tengah badai kehidupan. Ketika kita percaya, bahwa ada jawaban doa yang menunggu kita, maka kita percaya, bahwa kita menerima kedamaian itu dari Tuhan. Kita akan merasa tenang, jadi jangan ketika kita mengalami masalah, kita terus terpuruk dalam masalah kita. Tapi ketika kita mengalami masalah, dekatkan diri pada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta damai sehatan kepada Tuhan, dan percaya, bahwa Tuhan akan menolong kehidupan kita. Amin. Dan poin kedua, yang kita bisa belajar dari iman yang teguh, dari ayat, itu adalah tetap setia, dan tetap bawahi dirimu, dalam doa dan penyembah. Di sini, meskipun Ayub mendarita, meskipun Ayub mengalami kemalangan demi kemalangan, tapi Ayub tidak pernah berhenti berdoa, dan menyembah Tuhan. Dalam Ayub 1 ayat 22 berkata, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa, dan tidak menuduh Allah, berbuat yang kurang patut. Ayub tidak membiarkan penderitaannya, mengalami hubungannya, dengan Tuhan. Firman Tuhan di sini jelas, sampai kata, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa, dan tidak menuduh Allah, berbuat yang kurang patut. Di sini, Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Bahkan sekalipun, meskipun dia belum menerima jawaban doanya, meskipun dia belum menerima, ada kemenangan yang dia terima, tapi sekalipun dia tidak berbuat dosa. Dia tetap hidup yang baik, dia tetap menjaga perbuatannya, dia tidak hidup berjelah, bahkan sekalipun, dia tidak pernah mengutuk Tuhan. Mungkin teman-temannya bisa berkata, Tuhan sudah meninggalkanmu, tapi sekalipun, tidak ada kutuk, yang Ayub keluarkan, untuk Tuhan. Melainkan apa? Melainkan, di sini, dia tidak menuduh Allah, berbuat yang kurang patut. Dia tidak membiarkan penderitaannya, untuk mengalangi hubungannya, dengan Tuhan. Begitupun dengan kita, ketika kita mengalami ujian, ketika kita mengalami badai permasan, dalam kehidupan kita, mari, jangan biarkan kekecewaan, menutupi pemikiran kita. Jangan biarkan kepahitan, menutupi jalan pikiran kita. Kamu tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan, terus, terus, bawa dalam doa, jika belum ada jawaban, terus, bawa dalam doa, terus, kejar Tuhan di dalam doa. Maka Tuhan, dengan caranya ajaib, Tuhan, dengan waktunya yang indah, Dia akan memberikan jalan keluar, bagi setiap kita. Satu jalan tertutup bagi kita, tapi bertujuh jalan, Tuhan bukakan, bagi kehidupan kita. Doa, adalah sarana bagi kita, untuk mengungkapkan perasaan kita, kepada Tuhan, dan cari penghiburan, dalam kehadirannya. Mari, terus, bawa dalam doa, terus katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku butuh pertolonganmu. Tuhan, aku tidak sanggup, tapi aku mau percaya Tuhan. Aku mau belajar percaya, dan aku ingin belajar mengimani, bahkan meyakini, bahwa Engkau sekalipun, tidak pernah meninggalkan aku. Filipi 4, ayat 6 hingga 7, mengingatkan kita, janganlah hendaknya, kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal, keinginanmu, kepada Allah, dalam doa, dan permohonan, dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati, dan pikiranmu, dalam Kristus, firman Tuhan, firman Tuhan sangat jelas berkata, jangan khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal, keinginanmu kepada Tuhan, dalam doa, terus bertekun dalam doa, terus bertekun, dalam iman dan pengharapanmu, dengan terus mengatakan, buat Tuhan, sekalipun tidak akan pernah meninggalkan kita, dan juga, terus datang, bangun hubunganmu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, menyembah Tuhan, dalam keadaan apapun, mungkin, terkadang, kita suka berkata, tidak ada waktu untuk menyembah Tuhan, kita sibuk dalam doa, dalam pekerjaan kita, sibuk dalam aktivitas kita, tapi untuk menyembah Tuhan, tidak pernah ada batasan, untuk menyembah Tuhan, tidak pernah ada halangan, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, bahkan dimanapun, kita pasang menyembah Tuhan, mungkin, di dalam mobil, ketika kita sedang mengendarai mobil, dalam perjalanan, kita bisa sambil menyembah Tuhan, kita mungkin di dalam kantor, kita sedang bekerja, kita bisa menyembah Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka itu tandanya, kita juga membiarkan buah agar Tuhan, bekerja luar biasa dalam kehidupan kita, ingat, Tuhan bertata di atas pujian, dan penyembahan anak-anaknya, jadi jangan pernah putus, untuk waktu-waktumu menyembah Tuhan, jangan pernah putus, jam-jam doamu, untuk datang kepada Tuhan, dan yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari dari Ayub, untuk tetap teguh dalam imannya kepada Tuhan, yaitu bertekun, dan percaya, pada pemulihaan Tuhan, salah satu pelajaran terbesar, yang kita bisa belajar dari kisah Ayub, yaitu adalah ketabahannya, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa dia sudah kehilangan segalanya, hartanya, keluarganya, anak-anaknya, apapun yang dia miliki, bahkan dia memiliki penyakit, sehingga orang menjauhi dia, tapi dia tetap tabah menjalani semuanya, dia tetap menerima, dengan bersyukur, dengan apapun yang dia telah terima, meskipun dia mengalami berbagai penderitaan yang luar biasa, dia tidak pernah menyerah pada imannya, dia tidak pernah berpindah, dia tidak pernah berpindah, dia tetap datang kepada Tuhan, dia tetap percaya, bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, dan pada akhirnya apa? Tuhan memulihkan segala sesuatu, dalam kehidupan Ayub, dia memulihkan, dia memberikan kembali berkat-berkatnya, bahkan anak-anaknya juga, Tuhan berikan, Tuhan pulihkan kehidupannya, dalam Ayub 42 dan 10, yang mantan berkata, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub, setelah ia meminta doa, untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub, dua kali lipat, dari segala kepunyaannya dahulu, ingat saudara, Tuhan bukanlah Tuhan yang berhutang, Tuhan bukanlah Tuhan, yang perhitungan di dalam kehidupan kita, ketika kita sudah meminta kepada Tuhan, dan ketika kita terus sabar, ketika kita tabah, kita menunggu akan waktunya Tuhan, maka Tuhan tidak segan-segan, Tuhan dengan berlimpah, memberkati kembali kehidupan kita, bahkan Ayub disini, firman Tuhan berkata, dua kali lipat, dari segala kepunyaannya dahulu, ketabahan adalah kemampuan, untuk tetap teguh, dan bertahan dalam iman, meskipun dalam kesulitan, jadi ketika kita dalam kesulitan, tetap teguh, tetap bertahan dalam iman kita, kita percaya, kita memiliki Tuhan yang hidup, kita percaya, bahwa Tuhan, kita memiliki Tuhan, yang mendengarkan doa-doa kita, Tuhan, yang terus melihat, tak pernah tidur, dia terus menjaga kehidupan kita, Yaakobus 1 dan 12 berkata, berbahagia lah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima makotak kehidupan, yang dijanjikan Allah, kepada barang siapa, yang mengasihi dia, jadi apa pilihan kita, apakah kita ingin menyerah, atau kita tetap bertahan, sehingga makota kemuliaan Tuhan, berikan ke kehidupan kita, maka toh kehidupan, yang Tuhan janjikan, bagi kehidupan kita, bagi barang siapa, yang mengasihi dia, kita dipanggil untuk bertekun, dan percaya, bahwa Tuhan akan memulihkan, dan memberkati kita, pada waktunya, ketika kita menghadapi masa-masa sulit, kita harus mengingat, bahwa Tuhan sekalipun, meninggalkan kita, never be fast, dia tidak pernah meninggalkan kita, dia bekerja, di balik layar, untuk kebaikan kita, di saat kita melihat jawaban, doa belum kita terima, namun di situ dia bekerja, untuk apa, untuk membuat kita, semakin merendahkan diri, datang kepada Tuhan, dia ingin agar kita, dengan semuanya, yang ada kepada kita, untuk datang kepada Tuhan, ketika kita tidak mengalami, memiliki apa-apa lagi, kita dengan sungguh-sungguh, akan datang kepada Tuhan, maka itulah, yang Tuhan harapkan, dalam kehidupan kita, untuk datang kepada Tuhan, apa adanya, dan apapun yang kita miliki, maka dengan bertekun, dalam iman-imani, kita akan melihat pemulihan, dan berkat Tuhan, yang berlimpah, dalam kehidupan kita, sebagai penutup, balik saya katakan, bahwa dari kisah air, kita belajar, bahwa ketambahan dalam iman, adalah kunci kita, untuk mengalami, berbagai pergumulan, krisis pergumulan, dalam kehidupan kita, mari, akui, kedaulatan Tuhan, yang begitu besar, yang akan bekerja, luar biasa, dalam kehidupan kita, percaya, bahwa pemulihan Tuhan, akan ada dalam kehidupan kita, jangan biarkan kesulitan, masalah kita, menggoyakan iman kita, tapi biarkan, kesulitan itu, menjadikan iman kita, semakin kuat, semakin besar, kepada Tuhan, karena kita, memiliki, Allah yang besar, dalam kehidupan kita, mari sama-sama katakan, kita memiliki Allah yang besar, dalam kehidupan kita, yang melebihi, pada perkembulan kita, apa yang memperkenalkan Anda, itu juga memiliki Anda, apapun yang menghancurkan kehidupan kita, itu juga, yang menguatkan kita, yang membangun kita, agar kita, menjadi anak-anak Tuhan, yang siap, untuk menerima kemuliaan, yang berasal daripada Tuhan, mari bersama-sama di pagi hari ini, datang kepada Tuhan, kita naikkan pujian ini, kepada Tuhan, dalam perisai kehidupan kita, Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku, firmanmu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri, di tengah badan, dalam kekuatan, yang kau berikan, Sampai kapanpun, ku kan bertahan, karena Yesus, selalu menopat, dengan imanmu, ku kan berdiri, diri, di tengah badan, di tengah badan, di tengah badan, di tengah badan, dalam kekuatan, yang kau berikan, sampai kapanpun, ku kan bertahan, karena Yesus, selalu menopat, hidupku, mari datang, mari datang, mari datang, kepada Tuhan, lebih lagi, mari nyatakan, ku kan berdiri, di tengah badan, dalam kekuatan, yang kau berikan, sampai kapanpun, ku kan bertahan, karena Yesus, selalu menopat, ku kan berdiri, ku kan berdiri, di tengah badan, dalam kekuatan, dalam kekuatan, yang kau berikan, sampai kapanpun, ku kan bertahan, karena Yesus, selalu menopat, karena Yesus, selalu menopat, karena Yesus, selalu menopat, hidupku, benar Tuhan, benar Tuhan, kami akan terus berdiri, bersamamu Tuhan, kami akan terus berpegang, teguh, kepada iman kami, kepada mu Tuhan, meskipun, mungkin badai terjadi, dalam kehidupan kami, kami belajar Bapak, melalui kisah Ayub, yang kami telah dengar, di pagi hari Tuhan, kami belajar Bapak, bahwa iman kami, tetap teguh, bersamamu Tuhan, seperti Ayub Tuhan, dia terus tambah, menjalani apapun, pada permasalahan, yang dia hadapi, kau menggoncangkan dia Tuhan, dengan berbagai, ujian Tuhan, Yesus, kau izinkan, tapi dia, mengajar kami Bapak, pagi hari ini, bahwa, itu terus, datang kepada Tuhan, itu terus tidak meninggalkan iman kami Tuhan, kepada kami Tuhan, belajar kami Bapak, kami belajar Bapak, bahwa kami Tuhan, untuk kami terus belajar, untuk menjalani apapun, yang kau inginkan dalam kehidupan kami Bapak, kami belajar seperti Ayub, terus kuat, terus tetap, kuat dan teguh, di dalam engkau Tuhan, terima kasih banyak Bapak, sehingga kami Bapak, kami melihat jawaban doa, sehingga kami menerima makotak kehidupan, kemuliaan, kau berikan bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak Tuhan, di pagi hari ini, kami akan kembali beraktifitas Bapak, dalam hari-hari kami Bapak, biarlah kau beracara, biarlah kau yang menuntun kami Bapak, kami dapat melalui hari kami Bapak, semuanya, dalam kasihmu Tuhan, dalam kehidupan kami, terima kasih banyak Tuhan, Amba tutup kebenaran firmanmu, di pagi hari ini, biarlah ini bekerja luar biasa, bagi siapapun, yang mendengarkan firmanmu, di pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Amba telah berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin, mari tetap kuatkan, dan tegukanlah imanmu di dalam Tuhan, dan terus percaya, kamu yang punya surga, kruesi in love with you, sampai jumpa, bye-bye. Terima kasih telah menonton!